Hoshoku Haki D'ar Ayo keluar beneran Liat Halo minasan Ketemu lagi barengan gue Igramabro pastinya Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu Gue mohon maaf Kalo beberapa hari lalu Gue coba nge-uproof konten gaming Karena by the way Gue lagi ada kerjaan di Malang, Banyuwangi Dan gue Gak sempet untuk buat video reaction Ataupun video anime Karena pada saat gue pergi Belum ada anime-anime yang baru Dan kemarin ketika gue kerjaan ke Malang Sama ke Banyuwangi Itu eksplorasannya sumpah Keren banget Indah banget Bahkan gue amperitusin air mata Dan kalian harus liat nanti vlognya gimana Ya Dan kemarin juga ketika di Malang Itu pas kejadian lagi gempa Jadi posisi gue ngerasain gempa 5,6 pas pagi-pagi itu Semoga diberikan keselamatan Buat teman-teman disana Ya Kalo gitu langsung aja kita mulai Jadi gue tuh bakal reaction Comic One Piece 1010 Teman-teman Ini gue dapet Teman-teman dari TikTok Bila banget Tanya coba baca Itu keren banget Oke gue bakal reaction Dan gue bakal baca Gimana Comic One Piece 1010 Ya buat kalian juga Tolong bantu subscribe Ya kemarin Karena sempet gak buat konten Jadi Gak naik nih subscribe-nya Bantu subscribe ya Dan bantu like lah minimal Oke Kalo gitu langsung aja kita mulai One Piece chapter 1010 Haki sang penguasa Ini puding lagi nangis Seritanya ya Di catur sebelumnya Big Mom jatoh Ya ditukar sama Apa Trohlau Dengan batu Dia pindah ke bawah Dan Akhirnya Big Mom jatoh ke bawah Disini kita baca Zeus tolong aku Katanya Wow Mama Apa yang terjadi Jadi Zeus ini dikurung Sama Salah satu Generasi terburuk Ya Di dalam sebuah box Dan akhirnya Dia berhasil keluar Zeus Mama Aku datang Wah tapi ditebas sama Zoro Hahaha Lepas Zoro udah kecapein disini Karena sebelumnya Dia habis nangis Serangan Kaido Atau Big Mom Orang itu Tak mengejutkan lagi Dia pasti sudah menghancurkan Semua tulang dalam tubuhnya Di serangan terakhir mereka Wah Zoro emang epic Zoro ini Saitan mawas dulu Terus Kaido melihat Ya Kaido melihat Kau payah Linlin Merepotku Terus merepotkanku saja Luffy pingsan Habis kena gemang sama Kaido Ya Hai pemburu bajak laut Lepaskan Bronteus Maksudnya Zeus Terus Kaido maju Mau nyerang Siapa? Kaido Tapi dituker sama Kaido Zoro Injection Wah Dituker Tiba-tiba Lehernya kena Kena lehernya Kaido Dan pertama kali Saya melihat Kaido Ini berdarah atau enggak ya Gue gak tau nih Kena darah atau enggak Kurtein Terus Wah Membuatku sangat terganggu Terakhir lalu Katanya Wah Oke Ternyata yang api Ngebantuin langsung Apa Menolong Big Mom Hei Tora Apa yang kau lakukan Si api itu penyelamatkan Big Mom Katanya Biarkan saja Rencananya terlalu beresiko Jika harus mengorbankan Nyalah kita Kita hanya perlu Memisahkan mereka Bukan Jadi Ini harusnya Sudah cukup Oke Serahkan Big Mom Kepada kami Katanya Kit sama killer Yang akan lawan Big Mom Berarti Zoro Trapul lau Sama Luffi Akan berharap dengan Kaido Itu hampir saja Syukurlah mama Kau itu emang paling imut Remetus Apa yang dilakukan si Zeus tak berguna itu Zeusnya masih di atas ya Yang apa yang api itu ya Yang api yang awan Aku juga berpikir begitu mama Si kepala kosong itu selalu membebani kita Mama aku punya permintaan Apa itu Nah ini curiga nih Biasanya begini-begini nanti gak ditampilin Kayak gini pasti dilewatin Ya kita lihat disini ada api seling-seling minta sesuatu Kayaknya dia minta kekuatan Misalkan entah api apa Entah api apa Entah apa Api rasu Kita gak tau mungkin ya Kalau lebih mampunya kayak gitu Terus apa yang terjadi pada awannya Awannya berubah Pasti gak nyambung dari Prometheus ini Mungkin ya Kita lihat jalan Lihatlah wajah si topi cerami Sama seperti dulu Dia tak sadarkan diri Tapi dia masih melototiku Gepingsan masih sempet ngotot lagi Akan kulambil matanya Atau ku hancurkan kepalanya Mungkin akan ku hancurkan juga jantungnya Traf Aku sudah mencapai batasku Serangan ini akan jadi serangan terakhir ku Zoro Ya Kita tak bisa terus melakukan ini selamanya Jika ini tak akan berhasil Aku akan mati Semua akan bergantung padamu Wah ini baik sana tau nih Jeng 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 Tet 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 Hei Kaido Dia itu kaptenku Enam Wah Kau harus melangkahi mayatku dulu Sebelum kau melukai kaptenku katanya Demonic Nine sword style Asura Hell Haki Wah First of the dead Wah Sembilan tangan Asura ya Langsung menebas Kaido Keluar darah dong Kaido Ini ada darahnya Ada darahnya Ah Laut kaget ngeliat Zoro berhasil menebas Kaido Hush Hush Wah kebeset beneran Bocah sialan itu Mustahil Kau juga punya Hau Hoku Haki Hoku Haki Ini jurus yang dipakai Sama Siapa namanya Gurunya Luffy Atau Siapa sih namanya Gue lupa selama seminggu Si samurai dari negeri Wano Gue lupa namanya itu ya Pokoknya itu Gue ngeblank Gue ngeblank Gue baru baca komiknya Mustahil Kau juga punya Houshoku Haki Apa maksudmu Hush Hush Aku tak tau apa maksudmu Aku hanya mengerahkan semua yang kupunya pada serangan itu Aku berharap setidaknya ini akan menumbang kamu Ya Zoro pingsan Itu meninggalkan bekas luka padaku Harusnya kau bangga Kata Kaido Generasi ini memang merepotkan Zoro Pergi dari sini Tak usah coba-coba membantu Baru mata doang Sementara dong Tandar bagua Lau pingsan Zoro pingsan Sungguh sayang sekali Jika kalian bergabung denganku Kita bisa saja Memuasai dunia bersama Gila keren banget Zoro keren banget Bergabung denganmu Mana mungkin salah satu dari kami Mau bergabung dengan orang idiot sepertimu Para samurai adalah teman kami Kali ini aku benar-benar akan menghajarmu Menyelimutimu Nah ini flashback ya Menyelimuti dirimu dengan Haki Mungkin Kau untuk Memungkinkan kau untuk menghancurkan musuh di dalamnya Berhenti memaksakannya Tapi biarkan Haki itu mengalir ke tinjumu Semua serangan yang aku coba Masih belum berhasil juga Di tengah bahayalah Kekuatanmu akan benar-benar bersemi Luki Saat pertama kali Aku menerima pukulan senjata darimu Aku memahami sesuatu Kau bisa menggunakan itu untuk menyelimuti dirimu Bukan Katanya Tadi ada di depan ya Kaido Tiba-tiba ada di belakang Itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa individu yang sangat kuat Oke Terus Dan aku dan kau sudah lari dari kematian untuk terakhir kalinya Lewat dipukul Ditendang sama Luffy Dipantul Ini gak bersentuhan ya Kakinya kita lihat Kakinya gak bersentuhan kata Luffy tadi Set Ini WM Ini pasti bakal keren banget sih Set Tahan sama Luffy Set Terus tiba-tiba Luffy dari belakang Jatoh Set Naktifin Hoshoku Haki Dar Kaido keluar berdarah Lihat Lihat Kaido keluar berdarah Dar Ini gak kena tubuhnya ya Jadi kayak aura mungkin ya Auranya Dar Terus enggak Udah kena perutnya Langsung di Overcut ya Dar Ini bakal keren sih animnya Terus Terus Jatoh Kaido Untuk pertama kali Eh kedua kalinya ya Bagaimana bisa Dia bahkan tidak menyentuhnya Zoro Terima kasih sudah melindungiku Kalian semua turunlah Serahkan sisanya padaku Aku akan Aku akan kalahkan dia Walau demi apapun Katakan kepada semuanya Aku bisa mengatasinya Gila Akhirnya Hoshoku Haki Luffy aktif Dan bisa bertarung Bersama Kaido Sepertinya dikaren Sama gurunya Dikatain sama gurunya Tadi bahwa Hoshoku Haki akan keluar Ketika kau benar-benar Dalam Bahaya Dan Luffy benar-benar Dalam bahaya Tadi Ini keren banget Tapi gue masih penasaran Sama jurusnya Big Mom yang tadi Yang belum keluar Itu pasti masih jadi PR Terus kalau misalkan Lau sama Zoro Di bawah Kira-kira mereka Mau ngelawan siapa Itu yang jadi pertanyaan gue Atau mungkin Ngelawan anak buahnya Kaido ya Sanji juga Belum keliatan Karena gue tuh berpikiran gini temen-temen Luffy anggota pertama Kedua adalah Zoro Berarti peringkat keduanya terkot Adalah Zoro ya Yang ketiga adalah Sanji Nah Sanji, Nami, Usop Ini belum keluar Semua nih jurus-jurus hebatnya Ya kan Ulti-ultinya Nah Itu bakal jadi penasaran lagi Di cek buat gue Dan Ini di bagian bawahnya Ada notice ya Minggu depan libur Ah Kenapa sih Ketika lagi keren-kerennya libur Aduh Tapi ya sudahlah Gimana menurut pendapat kalian Comment itu keren parah sih Keren parah Baikin nama gue berpamit See you and bye-bye Dan jangan lupa support See you